Sejumlah warga yang disandrek kelompok kriminal bersenjata di Tembagapura, Mimika, Papua, berhasil dibebaskan oleh 200 personil tim Satuan Tugas Gabungan Kepolisian Republik Indonesia dengan Tentara Nasional Indonesia pada Jumat 17 November 2017. 344 warga desa Kimbeli yang terdiri dari 320 orang dewasa dan 24 anak-anak telah dievakuasi. Meski diwarnai kontak senjata, dipastikan tidak ada korban jiwa dalam aksi tersebut. Operasi ini dipantau langsung oleh Kapolda Papua Irjen Polisi Boy Rafi Amar, beserta Asisten Operasi Kapolri Irjen Muhammad Iryawan, dan Pangdam 17 Cendrawasih Mayor Jenderal TNI George L. Nado Supit. Kimbeli ini memang sudah menunggu. Jadi kita upayakan karena jalan masih rusak, sedang diperbaiki, kita akan berupaya untuk berjalan kaki ke atas. Oleh karena itu, kita berharap nanti semua teman-teman kita yang ada di sini membantu dalam pengamanan di jalan. Dan mohon doa dari seluruh masyarakat Indonesia agar mereka ini bisa kembali dengan selamat di kampungnya masing-masing. Saya Pangdam 17 Cendrawasih bersama Kapolda Papua, bersama Bapak Asok Kapolri, sudah sampai di tempat yang diduga, tempat penyikapan atau penawanan dari kelompok separatis, yang dilakukan oleh separatis. Dan kita sudah bertemu dengan mereka, dan kita lihat sendiri kondisi mereka sangat gembira menyambut kita, di mana operasi pembebasan yang dilaksanakan gabungan antara TNI dan Polri, semuanya dapat berjalan dengan lancar dan berhasil, dan tidak ada satu masyarakat pun yang menjadi korban. Dan tentunya pada kesempatan ini saya sampaikan bahwa pemerintah harus hadir. Mengutip dari detik.com, Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyatakan, tim TNI dan Polri akan terus mengevakuasi warga yang diisolir, hingga kini tim masih bekerja di lapangan untuk menyelamatkan warga. Sebelumnya sudah sepekan terakhir, sekitar 1.300 warga dilarang keluar oleh kelompok kriminal bersenjata Papua. Terima kasih telah menonton!